selamat menikmati penjara lama bukit tinggi atau dalam istilah belandanya geva nginis van for dekog oke baiklah kita masuk saja ke ruangan penjara lama ini dengan gedung yang begitu kokoh dan dinding yang sangat tebal penjara lama kota bukit tinggi ini tidak diketahui secara pasti kapan didirikan namun tercatat bahwa pada tahun 1840 telah ada penjara di kota bukit tinggi dalam kondisi yang masih sangat sederhana atau dalam bentuk bangunan yang masih minim kemudian di tahun 1850 pemerintah kolonial Belanda mengajukan pemerintah kolonial Belanda di kota bukit tinggi mengajukan pembangunan penjara kota bukit tinggi yang kemudian proposalnya diakui dan didirikan 1860 sehingga bangunan ini secara usia telah terbilang sangat tua bangunan penjara lama kota bukit tinggi ini bahkan telah menampung lebih kurang 50 anggota tahanan disini dengan kondisi tentu yang lebih baik di masa dahulu namun sekarang kondisinya sudah jauh berbeda dan disini setidaknya kita bisa melihat bagaimana bangunan ini pernah ada tokoh-tokoh perang padri telah ada juga yang dipenjarakan di daerah ini bahkan juga nanti diantaranya tokoh-tokoh perang kamang yang tertangkap dan yang kenamaan yaitu film si Midun yang cara membawa nikmat yang juga memanfaatkan penjara ini sebagai tempat salah satu adegan syuting ketika si Midun ditangkap oleh Belanda kita lihat juga bangunan-bangunan di dalamnya seperti ini gudang kemudian ada juga wc atau toilet ada juga kamar mandi kemudian ada juga nampaknya ini ditanami dengan tanaman produktif berupa sayur-sayuran dan daun bawang untuk makanan dari penjara lama kota Bukit Tinggi Minangkabar melaporkan Minangkabar berbagi kabar ranah Minang selamat menikmati menikmati selamat menikmati Selamat menikmati